Baik Bapak dan Ibu sekalian, di awal mohon bantuan Ibu Siti, semua bahan silahkan di copy gitu ya. Jadi harapannya adalah kita ada pada satu lingkungan, bahan kita punya semua, perangkat, komputer ada semua, internet ada semua, bisa ditering nanti gitu ya. Nah kemudian saya hanya membantu Bapak dan Ibu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Bapak dan Ibu embat gitu ya. Jadi saya adalah partner Bapak dan Ibu untuk nanti kita sama-sama akan membuat pada hasilnya gitu ya, pada akhirnya sekurang-kurangnya ada satu konten, satu paket konten yang sudah ter-uploadkan di Google Drive bisa diakses dari browser, bentuknya SWF dan bentuknya video. Jadi target saya sebenarnya sederhana, saya mengharapkan Bapak dan Ibu meng-uploadkan hasil workshop kita ke Google Drive masing-masing, tapi kemudian bisa dibuka dari internet tanpa login, tanpa password. Oke, seperti itu. Bahan dasarnya adalah slide yang Bapak dan Ibu, 14 slide, ambil salah satu gitu ya, untuk nanti menjadi bahan yang akan kita buatkan menjadi interactive PowerPoint, kemudian satu lagi, jadi ada dua, akan kita rekam format videonya gitu ya. Oke, toolsnya Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada folder, sudah dibagikan oleh Bapak Siti, dibuka foldernya. Oke, struktur folder tadi itu ada, mohon maaf ya, kayaknya beda dengan yang ada di tampilan saya, tapi kurang lebihnya sama. Ada PDF-nya, PPT-nya, ada sampel bahan videonya, ada, kemudian ada authoring tools. Oke, silahkan buka PowerPoint-nya, cek versinya. Buka PowerPoint-nya, cek versinya, ada yang 2007, 2010, 2012. Buka PowerPoint-nya, langsung dengan software-nya. Jadi buka aja file-nya, Ibu. Yang 2010, Bapak dan Ibu, silahkan install iSpring 3.7.64-bit. Jadi buka lagi folder tadi yang dibagikan oleh Ibu Siti. Di bagian, di bagian authoring tools, cari ada iSpring 3.0 versi 7.0. 2013, yang versi iSpring 8.0. Bapak dan Ibu, Pak Endro, pilih, iSpring-nya yang free. Yang sweet, itu Bapak dan Ibu kalau nanti sudah nabung, punya uang, untuk menambah quiz dan lain sebagainya lebih mudah. Tapi untuk saat ini, kita pakai yang versi lisensi free. Kalau yang PowerPoint bawah, XP, itu pakainya yang iSpring versi 5.0. Oke, yang kedua, kemudian Bapak dan Ibu cek, atau coba dulu, buka satu PowerPoint, kemudian klik compile. Untuk ngecek place player-nya. Yang sudah, Bapak dan Ibu, PowerPoint yang sudah dibuka. Jadi ciri software berhasil diinstall, itu ada iSpring 3.0. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, tes gitu ya, dengan klik publish. Muncul seperti ini. Kemudian publish dulu saja. Harusnya kita setting dulu local folder dan nama judulnya. Untuk sementara langsung silakan Bapak, Ibu. Pilih all slide, kemudian di sini output option-nya adalah desktop. Kemudian klik publish. Itu untuk testing place-nya, apakah sudah terinstall di komputer Bapak dan Ibu. Outputnya HTML dan SPF. Nah, kalau sudah berhasil muncul di browser seperti ini, run saja, akan tampil rendering dari PowerPoint menjadi HTML dan juga place. Oke, silakan dicoba dulu Mbak, sudah. Oke, sedang proses. Kalau sudah tampil browsernya, Bapak dan Ibu sukses. Gitu ya, sudah punya tool yang bisa dipakai untuk mempublikasikan konten di web, di internet. Kalau sudah muncul iSpring-nya Pak, klik publish Pak. Eh, buka dulu file PowerPoint yang akan kita convert. Ada yang belum? Belum bisa untuk menampilkan PowerPoint Bapak dan Ibu pada halaman browser? Boleh, bu. Makanya itu kita akan sampaikan sambil kita bikin menu, bikin aplikasi yang running, self-running juga. Itu kita mungkin dengan ini. Kita sambil berlapas, bu. Semoga cepat ke komputernya. Baik, Bapak dan Ibu sambil berjalan gitu ya. Saya akan menyampaikan dulu background-nya gitu ya, terkait dengan perancangan ini. Oke, Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, mengenai perancangan. Nah, dalam proses perancangan ini tentu saja ada tahapan gitu ya. Jadi kira-kira Bapak dan Ibu sudah menggambarkan, sebenarnya bukan menggambarkan ya, karena setiap saat juga kita menyampaikan bahan materinya. Nah, sekarang gitu kita akan sedikit mundur dalam proses penyiapan. Karena apa, pembelajaran e-learning Bapak dan Ibu yang kita pegang itu adalah hasil di belakangnya gitu ya. Apakah sesuatu tadi itu sudah betul-betul paham terhadap materi yang Bapak dan Ibu sampaikan. Nah, ini ditentukan dari capaian pembelajaran yang kita janjikan di awal gitu ya. Ketika seorang siswa masuk kelas, kita tuh sudah membuat komitmen bahwa ketika nanti pada akhirnya, siswa itu akan bisa A, B, C, D, dan seterusnya gitu ya. Nah, hal ini tentu saja gitu ya, kita mulai dengan tujuan pembelajarannya gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri, kita perhatikan ini ada smart ya, specific, measurable, dan seterusnya sampai dengan ada batasan waktu gitu ya. Nah, di sini ada siklusnya. Jadi, di perencanaan Bapak dan Ibu, yang pertama kita tetapkan itu adalah outcome. Apa yang ingin kita capai, maka di proposal itu pada saat kita review, itu sebenarnya tuh kita ingin mengetahui dari pembelajaran atau mata kuliah yang Ibu ampu, Bapak dan Ibu ampu, itu apa hasil yang diharapkannya. Kalau kita sendiri tidak tahu gitu ya, bagaimana siswa bisa paham gitu. Misalkan kalkulusnya akan bisa apa sih pada akhirnya gitu, setelah mereka mengikuti pembelajaran selama 14 minggu. Nah, di sini kita tetapkan outcome-nya. Nah, itu sudah tertulis di RPS biasanya gitu ya. Nah, kemudian untuk mencapai tadi, Bapak dan Ibu menetapkan siswa itu nanti lulus kalkulus itu misalkan sudah mengetahui, sudah mampu, sudah bisa, sudah melakukan ini dan itu di outcome. Kemudian berikutnya, bagaimana Bapak dan Ibu tahu? Nah, di sinilah kita tetapkan namanya itu ada assessment. Ada alat yang kita buat untuk mengetahui tingkat ketercapaian learning outcome ini. Jadi, biasanya diakreditasi gitu ya, diabet ataupun bentuknya, yang ditanyakan awal itu untuk mata kuliah, bahkan sebenarnya bukan mata kuliah. Untuk satu program studi itu adalah outcome-nya, baru kemudian diturunkan gitu ya ke mata kuliah, mata kuliah ada outcome-nya, kemudian diturunkan lagi gitu ya ke arah tools-nya. Nah, tool ini diharapkan standar baku. Kami kemarin itu membantu tim teaching gitu ya, ada praktikum PTI, ada juga PRD gitu ya, dosennya macem-macem. Jadi, dosennya bisa banyak yang menyampaikan beda-beda, tapi kemudian ada satu tim yang bertugas untuk menentukan ini. Ujiannya sama gitu ya, semuanya akan mengikuti ujian, prosesnya sama gitu ya. Harapannya adalah, ya tadi tercapai semua learning outcome-nya. Baru setelah ini dapat gitu ya, mundur ke rancangan pengajarannya. Jadi, mulai minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa gitu ya. Nah, ini adalah kaitannya ke arah bagaimana bapak dan ibu membuat skenario untuk menentukan bagaimana siswa itu bisa menyelesaikan outcome-nya dengan mengikuti asesmen ini. Sudah seperti itu belum, mbak? Oke, ini tiga tahapan dari perencanaan. Kemudian berikutnya lagi adalah, ya tadi, kenapa blended learning? Pak Bu, saat ini kalau kita perhatikan siswa-siswi yang ada sekarang itu fase online-nya itu lebih banyak dengan fase tatap muka dengan bapak-bapak dan ibu sekalian. Betul enggak? Bangun tidur, Pak Bu, yang dibukanya apa? Kalau tidak WhatsApp, Facebook. Nah, hal ini yang kemudian kita mulai membuat satu cara gitu ya, supaya mereka engage dengan pembelajarannya. Jangan sampai apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat buat diri mereka sendiri.